Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat pada vaksin Sinovac yang diproduksi Bio Farma. Vaksin dari PT Bio Farma siap digunakan untuk program vaksinasi bulan ini. Izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA pada vaksin Sinovac yang diproduksi oleh PT Bio Farma diumumkan langsung oleh Kepala Bepom, Penny Lukito, pada selasa siang. Persetujuan izin diberikan setelah sebelumnya dilakukan evaluasi diantaranya uji stabilitas dokumen validasi produksi dan metode analisis, termasuk spesifikasi produk dan kemasan yang digunakan pada vaksin tersebut. Walaupun vaksin COVID-19 yang diproduksi di PT Bio Farma ini sama, kandungan dan profil mutu khasiat keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi di Sinovac Beijing yang telah diterbitkan Emergency Authorization-nya dan sudah berproses dalam program vaksinasi. Namun, ini membutuhkan pengujian evaluasi khusus dan pemberian Emergency Authorization yang terpisah karena adanya perbedaan tempat produksi, perbedaan kemasan, sebelumnya adalah single dose, sekarang menjadi multiple dose, ini tentunya untuk lebih efisien, lebih efektif, maka sesuai peraturan yang sudah diwajibkan internasional dan di Indonesia terkait dengan Emergency Authorization ini, maka perlu diregistrasikan kembali sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan.